Kita sering lupa dalam setiap kejadian ada tangan yang mengatur semuanya, apalagi dalam perjalanan pendakian kali ini. Bagi kami, khususnya saya sendiri, ini adalah salah satu lukisan alam yang paling indah. Tidak semua atas usaha yang besar akan hasil maksimal, alam itu berbeda. Tiada daya dan upaya atas kehendaknya. Terima kasih. perangkat ayo duluan baru juga jalan 5 menitan lumayan guys tangga guys ya setelah 10 menitan kita menaki ini batas perkebunan warga dengan hutan pinus ya jadi 5 menit sampai 10 menitan dari base camp kita akan melewati perkebunan warga langsung dilanjut ke hutan pinus gitu ya ya kurang lebih lah dan ini kita bertiga camping adadan jama mengarmid halo adadan halo rapor tapi wajah tidak berbeca begitu karena sudah nyetir dari bandung ke semiku air driver kenapa naik gunung driver karena ada seseorang yang perlu dikasihkan orang kluster nah ini manarmid 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 supporter nah ini manarmid porter kita menarik gunung gimana gimana kok banyak banget dibawaannya rumah dia 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 dari rumah rasakan senang ya mau di sini jadi setelah kita melewati figura tadi gapura gapura ini belok kanan ya jangan kesana dan ketika sudah kita melewati hutan pinus ini udara sudah mulai sejuk mantap jadi setelah sekitar 15 menit 20 menit ketika sudah memasuki hutan pinus jalannya terus menanjak tapi memang ada lataran yang jalurnya memang menanjak latar tapi masih menanjak lagi mantap nih dia menanjak tidak masuk latar matra jika jangan menanjak dia ibel Alhamdulillah 21 Hai ajam sebarang hai 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 was satu kurang lebih 20 menitan dari base kem mantap ah ah mengalami depan minaposa doa Hai masih budediri sedap mantap eh lebih BC ke posat itu kan dari kota masuk ke wilayah gunungan hijauan jadi segera enak hari pokoknya kalau mau ke Gunung Sangar rekomendasi mau pagi hari atau sore hari tapi kalau mau camping mendingan sore hari karena dari basecamp itu kurang lebih satu jam setengah atau dua jaman lah itu normalnya sampai ke puncak Gunung Sangar oke gas gun gas gun setelah 5 menit atau 10 menit dari pos 1 kita akan belok kanan ya ini mau menuju pos 2 nah dari sini belok kanan non hai haa tulung Sangrre jadi kalau di Gunung Sangar masih ada track buat motor trail sedikit kerja dari Gepura tadi kalau dari kemarin sih material terlihat ya tanjakan dan turunan itu extreme tapi sekarang menuju pos 2 ya sudah sampai pos 2 jadi dari BC dari pos 1 menuju pos itu kurang lebih 15-20 menitan Alhamdulillah mantap wuuh 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 uors mengambil diader terpuncak seperti itu kurang lebih 10 Kilo Tepes dua Gila ah yang Ngeriha pula Eh Aduh Makanya benih Porter kita Bawa 10 letter Kita menuju pos tiga Perubahan Masukkan Masukkan Jadi Dari pos dua Mau ke pos tiga itu Ada ranjakan ebel ya Yang sangat terkenal di Burung Sangar Ini nih Kita Sebentar lagi menuju Ranjakan ebel Ayo Oh Nah Itu kepurannya Sudah ada Tantangan buat para pendaki Khususnya para pemula Yang akan ke camp di Burung Sangar Ada penyak nega Mantap Ebel Tahu tuh Mungkin Derajat Tanyaannya lumayan Kurang paham saya Tanyaannya Ngalirkan Sahal ngalirkan Oh Jadi ini Kata teman saya Tanyakan yang ngalirkan Memang benar Bikin pusing Karena tanyakannya lumayan Derajat Ketinggiannya Lumayan Ini Ini kurang lebih 30-40 meter Dengan elevasi Kurang lebih 50 Derajat Entah 45 Derajat Mantap Lumayan Berat Bikin Lutut Bikin Untuk Bergetar Mantap Aduh Gimana Tanyakan Ebel Pasinnya Gimana Ebel Nyapekin Jadi untuk yang bawa karir Itu lumayan Apalagi Karir yang dibawanya Sekitar 20 Kilo 15-20 Yang bikin Airport Bikin Napas Mus Mus Oke Lanjut Berjuang Oke Sekarang Sudah Sampai Post 3 Ya Alhamdulillah 20-30 Meniran Dari Post 2 Mantap Ini Inilah Post 3 Dari Gunung Sangat Mantap Teman-teman Pendingan Jadi Ini Jalur track Dari Post 3 Menjau Post 4 Bagiatasinya Mulai Rimbun Mulai Padat Jadi Agak Gerap Dan Juga Posisi Jalur track Tipe Di Apa Jadi Memang Dari Panitia Atau Dari Pihak Pengelola Gunung Sangar Ini Berinisiatif Tanah Yang Dikikis Agar Menjadi Tangga Itu Memudahkan Para pendaki Melangkah Jadi Diktir Gelincir Ketika Hujan Ataupun Kering Oke Mantap Lanjut Post 4 Mulung Sangar Sekarang Hampir Memagrib Teman-teman Udah duluan Dari Post 2 Menuju Post 3 Mungkin Memang Terlalu Lambat Tapi Tidak Masalah Udah Biasa Ini Lihat Nih Ngeri 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 Wuh Ini Hampir Mau ke Puncak Kurang lebih 5 menit 10 menit Lagi Sampai Puncak Gulung Sangar Oke Sekarang Lagi Puncak Puncak Gulung Sangar Kiri Kanan Oh Ini Alhamdulillah Sampai Di Puncak Sangar Alhamdulillah Jadi Jadi Disini Kurang lebih 1 jam 50 menit Dari Basecamp Itu Sudah Termasuk Istirahat Mantap Sudah Banyak Camping Saya Cari Teman Duduk Mereka Dimana Camping Mantap Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai Disini Sebelum Maghrib Jadi Sudah Bisa Bersiap Menandaikan Sholat Maghrib Dulu Oh Itu Teman Saya Mantap Berapa orang Kang Dua orang Mantap Samit Samit Nega Dari Mana Kan Bandung Bandung Mana Jualan Sepatu Ayo Jualan Dulu Wah Sudah Jadi Tenda Mantap Lanjutkan Si Gang Driver Ini Sudah Menyiap Kan Tenda Kalau Aguman Banyak Konten Wah Itu Keuatan Itu Tendanya Disini Bukan Tari Tempat Terus Kalau Mau Disini Sedikit Sedikit Pasang Kalau Mau Disini Ini Kenapa Dia Dia Jadi Tinggal Itu Ini Benar Yang Setor ada kewajiban maka akhirnya kena jalur kita sebelum maghrib nyampe Alhamdulillah ini tuh tukang tarik pedawa ya porter kita ngeri air mah ada semangat harus putus asa ayo dua profesi yang dibawai driver sama porter mantap-mattap oke siap-siap dulu ah oh iya kurang ah nah weh terus apa-apa jadi dia yang penyelah